Gini, kalau kita cari kekurangan orang, kita gak akan pernah punya teman, gak akan pernah punya jodoh. Semua orang punya kelebihan, punya kelebihan. Jadi kita lihat dari kelebihan. Cuman aku meninggalkan dia karena fatal. Dia tidur sama temenku sih. Saya tuh sebenarnya udah 3 bulan nangis terus loh. Yang tau ya asistenku di kamar tuh aku murung. Tapi disini air matanya udah gak bisa keluar lagi. Karena udah kayak tiap hari nangis, tiap hari nangis, tiap hari nangis. Itu capek juga sih. Kenapa gak mikirin konten kamu yang India-India aja? Kenapa harus masuk ke konten yang... Yang kontroversi. Yang kontroversi. Kenapa kamu lagi pengen lebih naik daun lagi? Saya kalau itu sebenarnya malah, justru malah aku gara-gara itu dipecat dari kartu keluarga beneran loh. Jadi gini, aku itu sebenarnya... Hai guys, welcome back to Ngobrol Asyik. Sekarang ini aku kedatangan perempuan dari Bollywood. Karena udah kalau ngeliatin dia tuh semuanya dari atas sampai bawah. Dan anak-anaknya kayak orang bener-bener dari Bollywood. Langsung aja ada Lina Mukherjee. Mukherjee. Sebenarnya nama aslinya tuh siapa sih? Aku tuh sebenarnya tetangga Mas Anang di Banyuwangi. Namanya Lina Lutfiawati. Oh tapi bener Lina. Lina beneran. Bener Lina Muttfiawati. Lutfiawati, ada watinya juga. Apa sih yang membuat Lina ini? Aku bukan pernah ketemu kamu tuh waktu itu dulu di bandara ya. Itu kamu udah tampilannya India banget. Sampai tuh sumpah aku tuh pernah ngomong ke manajerku. Pengen ke India kan. Mbak kayaknya hubungin orang yang aku ketemu di bandara deh. Karena sempat ngomong. Suka liat di eksplore aku. Kamu tuh afal India banget. Nah aku tuh suka eksplore negara-negara ya. Karena aku ada turunan Pakistan. Jadi pengen tau gitu negara India. Wajib sama aku ya. Wajib sama kamu. Apa sih yang membuat seorang Lina yang dari Banyuwangi ini. Hijrah ke Jakarta. Aku tuh sebenernya dulu suka dunia entertainment. Salah satunya ya liat Kak Ashanti, Anang. Mas Anang maksudnya Mas Anang saya. Aurel semua suka dunia entertainment sih sebenernya. Suka ya oke. Suka aja. Cuman ya sadar diri lah. Kalau dunia entertainment tuh kan harus punya kredibilitas tinggi. Dan juga ada Dewi Fortuner ya. Keberuntungan. Cuman aku pengen terus kebeneran aku sebenernya ngejar cowok. Ada cowok India. Oh jadi mulai dari Banyuwangi itu udah suka cowok India. Enggak gitu ceritanya. Jadi di Banyuwangi lahir. Sekolah disana. Transmigrasi di Kalimantan. Oh kamu pergi ke Kalimantan sama keluarga tuh. Iya sama keluarga kan tingkat kemiskinan dulu di Jawa itu besar. Iya banyak. Jadi dari Jember pun dari mana-mana ya banyak yang bertransmigrasi. Terus udah sampe Kalimantan. Aku mulai suka-suka India tuh. Gara-gara kan di TV India. Abis semua. Habisnya juga cakep-cakep kan. Terus waktu kuliah aku jadi guide-nya orang India sih. Jadi guide-nya orang India. Terus kebeneran nemu cowok India. Ijin Allah kamu dari Banyuwangi ke Kalimantan. Ke Kalimantan. Nah di Kalimantan tuh? Aku tuh karena suka India. Aku suka tulis bahasa India. Aku bikin kamus. Kamu belajar nih ceritanya. Belajar kok tadi gak. Jadi gak ada yang ngajar. Terus aku karena gak punya biaya kuliah. Aku cuciin *** orang. Bikin kamus. Di mana? Di Samarinda kuliahnya. Jadi gini aku transmigrasi tuh di hutan. Di mana di belakang rumah itu masih banyak monyet. Jadi monyet itu suka makan-makanan kita. Saking kampungnya. Bahkan listrik nyalanya malam doang. Akhirnya aku gini ke orang tuaku. Aku mau pindah di Kalimantan yang di Samarinda di ibu kuota. Berapa bersaudara kamu? Empat. Anakku? Anak kedua. Oke terus? Karena pas di Samarinda itu ibuku sempet kayak. Gak punya biaya kuliah gitu. Mau ngapain. Tapi saya pengen kayak. Wah pengen jadi orang sukses harus keluar. Daerah dulu sebelum Jakarta kan harus yang kota-kota dulu lah. Yang kecil-kecil dulu. Akhirnya disana jadi guide-nya yang orang India. Ketung lah cowok yang aku suka tadi itu. Aku tuh kan bucin-bucin gitu sih sama India. Oke. Di Samarinda? Di Samarinda. Kok bisa ada orang India disitu ya? Ada batubara kan? Oh dia kerja. Kerja batubara gitu. Terus akhirnya dia gak lama pindah ke Jakarta. Karena aku ngejar laki kan. Kayak gitu langsung kamu ke Jakarta aja. Nanti tinggal sama aku aja gitu. Padahal saat dia. Tapi saat itu jujur loh aku belum terlalu kenal laki sih. Ibaratnya g***** aja gak tau loh. Masih bener-bener polos. Iya. Gak apa-apa lah. Terus habis itu. Masih muda lah itu ya. Masih muda banget. Terus aku rela nyusul dia tuh. Waktu aku ke Jakarta kaget aku udah tiba-tiba dipindah ke Dubai. Apa gak langsung jadi gembel. Ibaratnya lulus kuliah. Nyampe ini kamu ke Jakarta. Nyampe ke Jakarta. Nah terus. Kan aku sebenernya sebelumnya udah pernah ke Jakarta waktu syahrukan konser. Yang aku jual HP. Yang aku dibuang di jalanan sama orang. Pokoknya jadi gembel tuh yang udah aku lewatin. Demi syahrukan konser. Nonton akhirnya. Nonton. Malah ketemu juga sama Rani Mukherji juga. Terus abis itu mereka konser di Malaysia setelah itu. Waktu aku udah kembali lagi ke Jakarta. Nyusulah aku ke Malaysia. Duduk VIP bareng si Tinur Haliza tuh ceritanya menarik banget loh. Nah itu sebelum kamu masih udah lumayan agak tenar kan. Udah lumayan agak tenar itu kan. Belum. Loh waktu kamu bilang kamu jadi gembel di Jakarta itu. Kamu siapa akhirnya bisa ngidupin kamu. Enggak waktu itu aku kan jual HP ya. Waktu zaman-zaman dulu. Nah aku di Jakarta itu ada yang nolongin aku. Jadi kayak fans Bollywood juga. Yang kayak ngasih hotel. Saling-saling sesama. Nah waktu yang ngejar cowok itu juga. Aku belum terkenal itu. Jadi aku nekat ke Malaysia. Pertama kali ke luar negeri tuh. Jadi nekat nyari syahrukan. Duit dari mana? Iya ketemu fans-fans Bollywood yang punya uang. Jadi memberi-beri mereka. Baru-baru mereka. Tapi aku tuh pura-pura aja waktu itu gini. Kujanjiin ah kamu ketemu syahrukan ini. Padahal aku tuh gak kenal. Jadi aku ngebohongin fans Bollywood ini. Supaya mereka kayak barter ini. Tapi sebenernya gak ngebohongin 100%. Karena bosnya syahrukan aku kenal. Tapi sebenernya kan di hotel itu ada bos syahrukan ya ceritanya. Aku gak tau kalau dia bosnya. Jadi kenalan sama orang. Terus dia nge-chat aku. Kamu mau gak ketemu syahrukan. Kamu ke Malaysia aja. Tapi dia gak bilang kalau dia bosnya ceritanya. Aku foto sama dia. Aku upload di Facebook. Di sosial media aku. Itu kan yang bawa konser syahrukan loh. Dia orang kaya gitu. Hah? Masa sih? Coba aku DM gitu loh. Ternyata dia bales. Nah aku waktu ke Malaysia gak berpikir. Bahwa dia akan nolongin aku ketemu syahrukan loh. Karena aku pikir kayaknya rakyat jelata sama orang terlalu kaya gitu loh. Terus abis itu sebelum aku berangkat. Aku bikin paspor tuh. Jadi ada kayak monyet-monyet gitu. Kan aku ke Bali dulu ya. Karena aku mau minta uang sama Tante tuh kan ada di Bali. Aku bilang ke monyet itu gini. Aku cuma bawa uang 500 ribu loh. Bahkan aku gak punya tiket balik. Biasanya di bandara kalau gak ada tiket balik tuh bahaya. Aku kasih lah monyet-monyet itu makanan. Siapa tau ada berkah. Pas aku kesana. Ini ada hal yang lucu banget loh. Aku tuh ketemu orang di Facebook. Aku berani chat loh. Tolong jemput aku cowok. Nekat banget aku tuh ya. Di Bali? Enggak di Malaysia udah berangkat. Nah dijemput aku sama cowok. Aku gak tau dibawa kemana-mana jam 3 malam. Aku udah takut banget. Ini masih perawan ini. Aku gak mau disentuh lagi ceritanya. Terus abis itu si cowok ini kayak ketakutan. Pucet lah temenku yang fans Bollywood. Ada satu orang sih. Cewek gitu kan. Jadi dia memang nonton juga. Tapi dia memang lumayan punya uang. Aku bilang gini. Kamu kasih aku tebengan tempat tinggal aja deh. Gitu aku bilang. Terus di Malaysia juga ada beberapa fans Bollywood itu yang kenal Lina Mukherji. Jadi aku tuh sampe gak bisa pulang loh baliknya. Karena gak megang uang kan dibayarin fans-fans itu. Nah akhirnya aku ke hotel dimana seharukan konser ceritanya. Ketemulah sama orang yang bawa konser seharukan tadi cewek. Si cowok. Oh cewek. Cewek tadi. Cewek dia anak cewek. Aku langsung nyapa dia kan. Dia kaget aku datang kan. Loh kamu tuh bener-bener ngefans ya kamu datang. Kamu tidur dimana? Aku langsung mataku tuh kayak. Hah? Tidur duit gak tau. Bahasa Inggris gak tau. Kamu jangan kemana-mana. Aku mau bookingin kamu kamar deket seharukan katanya. Aku langsung. Ya Allah habis kasih makan bonyet. Oh my God. Aku langsung kaget banget. Ini bener nih. Ada buktinya fotonya semua ada. Kalau gak kan gak mungkin aku sampai disini. Terus aku nangis. Aku masih berhubungan baik sama yang bosnya seharukan tadi. Kan kenal Bu Raki Panjabi juga cewek itu. Nah terus. Aku langsung dibawa Chris Carlton yang kamarnya seharukan sebelahan. Tapi gak boleh ganggu seharukan kan. Aku langsung kayak gini. Semua fans tuh padahal cemburu sama aku. Kamu gak usah beli tiket ya. Awas kalau beli tiket. Jadi kamu disini kita kasih kamar. Kamu duduk sama VIP. VIP loh bukan VIP. Jadi cuma Siti Nurhaliza sama aku. Pas aku masuk. Ya Allah sahrukan tuh disebelah aku. Tapi dia bilang. Jangan norak. Jangan foto-foto kalau artis buli itu gak suka. Sangat-sangat terbatas. Nanti kalau kamu kayak gitu. Kamu diusir. Dia cuma bilang bahwa. Sorry aku lagi liburan ya. Iya. Oh pernah ketemu ya? Kakakku. Karena ngefans ya? Karena ngefans banget. Ada cewek? Cewek. Gak mau kan? Jadi kakakku ada dia di Singapura. Dia lagi pernah. Terus dia pakai baju renang. Seneng banget tadi liat kajol. Wih dia kayak ngefans kan. Film Kucu Chotay. Itu kan. Aku bilang jangan Mia. Nanti kalau. Oh ada kakak juga? Kakakku. Bunda nanti masih bareng dia. Waktu itu liat kajol juga? Iya ada aku. Oh berarti bunda udah liat kajol dong? Iya udah liat dari jauh. Cuma kan aku. Aku kan. Terus aku bilang gini. Mia udah jangan. Nanti dia kalau kamu ditolak. Kamu sedih loh. Aku bilang. Bener ya? Kalau kita ngefans sama orang. Iya bener bener. Pasti sedih. Gak aku mau coba. Dia lari dong. Oh sorry aku lagi liburan. Gak mau foto. Tapi sedih kan? Waduh sedih banget. Namanya kapan lagi ketemu? Dia langsung. Ya kalau menurut aku sih wajar aja. Mungkin dia emang lagi pengen liburan. Gak mau foto. Kan aku udah lima kali ketemu dia. Aku maksa loh. Ketemu dia itu. Aku paksa banget. Dia udah gak mau kan. Aku kejar sampai dia mau. Gak mau tau pokoknya aku harus foto sama dia. Akhirnya dia mau. Masa? Sumpah demi Tuhan. Makanya fansnya aku pernah dihujat fansnya kajul tuh parah loh. Sampai jadi bulan-bulan. Karena gini kadang. Mungkin dia bukan sombong kali. Tapi dia memang. Memang gak suka foto dia. Memang gak suka foto. Ada kan orang yang memang gak mau gitu. Ada yang menjaga privacy nya banget kali. Tapi memang kalau aku sih. Dan dia nolak kakakku juga bukan yang. Yang kasar sih. Kasar gak. Cuma sorry ya saya lagi liburan dia bilang. Kalau kajul emang gak mau foto. Bukan karena liburan. Saya pernah kayak misalnya. Bula Asanti hidup sama aku nih sama kajul. Kayak kita lagi udah dikenalin ini Rina. Tapi gak dulu lah foto gitu. Emang gak mau dia. Jadi harus punya good mood. Tapi dia cantik banget sih. Manis. Manis ya. Iya manis. Kayak bunda kan. Kalau aku suka satu lagi. Aku suka satu lagi sih. Siapa Sinta? Sinta. Fakir Sinta. Nah kalau itu baik. Aku banyak fotonya sama dia. Dia cantik tuh. Cantik kak selinget. Nah ntar dulu. Akhirnya kamu satu kamar deketan dulu. Itu deketan sama si Syarukan. Terus. Ya terus abis itu aku ya dikasih tau dia. Terus abis itu kan aku suka Rani. Ada Rani juga datang tuh. Aku sampe kecopetan loh di Malaysia. Udah kere kecopetan lagi. Tapi tinggal di Riscalton. Tapi tinggal di Riscalton. Di depan Riscalton loh kecopetan. Bisa-bisanya terus abis itu dibawalah di VVIP. Aku langsung kaget ada si Tindur Haliza. Aku kayak merinding loh. Karena aku suka juga kan. Kamu kenalan gak? Gak sempet terlalu ngobrol sih cuman ya. Kamu gaya gitu dong ya. Enggak sih aku bener-bener kayak malu banget. Kayak orang miskin. Orang waktu itu bener-bener gak bawa uang. Bajunya aja baju bekas yang aku pake. Aku udah gak bisa acting. Cuman orang kira aku orang kaya. Karena aku kakuin dia. Jadi tetep aja orang pikir aku orang kaya gitu. Pada hatiku ya Allah. Makan aja gue susah. Jadi kamu tetep-tepi diem aja. Diem aja terus Siti Nurhaliza disitu ya kenalan sih kita. Mungkin kalau aku ketemu Siti. Kalau dia liat foto kau masih inget gitu. Abis itu aku ketemu disitu foto sama semua. Sama seharukan aku peluk dia juga. Jadi itu berkat Tuhan. Itu momen pertama kamu lah. Momen pertama. Akhirnya. Jadi akhirnya. Terus akhirnya yang bosnya Saru kan sering undang aku VVIP. Jadi aku sering duduk sama mereka tuh sebelahan akhirnya. Oh dari situ lah. Akhirnya si artis kayak kajolong liat aku. Yang awalnya mungkin kayak ngemis-ngemis foto. Lebih respect sih. Akhirnya. Begitu. Disitulah awal permulaan kamu ngefans sama artis. Wollywood. Jujur malah justru sebelum ketemu mereka ngefansnya parah. Tapi pas udah ketemu. Tau mereka kayak sok gitu. Jadi kayak berkurang. Aku jadi kayak gini. Dulu tuh aku gila loh. Gilanya parah banget. Tapi pas udah tau artis-artis ini fake. Aku lebih kayak. Kalau punya uang banyak. Gak mikir terkenal lagi. Aku pengen kasih orang-orang miskin. Kalau orang miskin kita kasih uang. Satu juta dia akan nangis loh. Ingat terus. Kalau artis kita kasih erme aja. Dia udah selesai-selesai. Jadi dari situ malah rasa kurang. Jadi aku manfaatin suka artis ini tuh. Eh pinter kamu lama-lama ya. Iya aku jadi kayak memanfaatkan. Gimana sih aku hidup supaya orang lain tuh. Lebih bermanfaat buat orang lain. Kayaknya. Kamu ngapain ngejar sesuatu yang belum tentu ada. Masa iya. Ada ininya ke kamu. Sekarang gini aku bangga loh ketemu Rani Mukherji. Gini-gini hartanya dia. Dia misalnya 13. Who care. Siapa peduli. Saat aku depresi pun Rani gak ngasih uang. Tapi kalau aku kasih orang yang gak punya. Dia doain aku yang bagus. Makanya orang suka bilang. Ah lu bukan artis lu ini. Karena aku udah tau kehidupan artis. Kamu kan bisa begini setelah bertahun-tahun kan. Iya bertahun-tahun. Apa dulu pertama kali yang membuat kamu tuh viral. Selain kamu foto dengan artis-artis India ini. Biasanya sih pakaian ku sih rata-rata. Iya pakaian kamu kan kebuka banget tuh. Itu orang tua gak apa-apa. Gimana ada orang tua. Orang tuaku sudah masuk peskesmas kali. Gak boleh lah. Gak tau dia. Tau ditegur terus lah. Cuman kan aku orangnya memang terlalu. Gini. Saya pernah belajar dari sebuah kata-kata ya. Kalau kita bisnis. Kita harus berani menebas seseorang. Bahasa itu agak kasar. Jadi kalau kayak aku. Harus berani nabrak. Kalau enggak. Gak akan bisa. Nah aku melakukan ini ya karena tujuannya. Profesional untuk konten aja. Istilahnya kamu buka terabas ya. Nah. Sampai akhirnya kamu viral dengan. Kamu pada saat kamu viral dengan baju-baju itu. Sakit gak mendengar hujatan netizen? Eh dulu aku tuh kayak ngelaporin orang ke polisi lah. Apa aku kan. Siapa sih yang kok dihina kayak gitu ya. Apalagi eh lu udah nggugurin kandungan. Apalagi aku dikasih fisik kan memang gemuk ya. Dengan dada yang montok lah. Tapi kamu bener-bener nggugurin kandungan? Enggak lah. Aku pernah dengar podcast kamu cerita. Ada orang katanya udah tua banget. Oh iya iya. Terus itu yang menghidupi kamu baik orangnya. Iya jujur sih sebenernya ini buat gini ya. Kenapa aku tuh kadang gak suka sama orang yang cepat nikah. Kalau orang cepat nikah tuh contoh orang tuaku sendiri. Jadi orang tuaku tuh menikah. Tapi tidak berpikir mental anak. Jadi aku dari kecil tuh disiksa. Ketika aku dapetin kakek-kakek ini. Aku tuh ngerasa nyaman. Umur berapa? Iya dia dulu sebenernya 49 gak kakek banget. Karena aku marah aja aku bilang kakek. Sebenernya cakep juga. Kalau enggak aku gak mau. Cuman karena aku mendramatisir cerita. Orang India? India. Aku gak pernah pacaran sama Indonesia loh dulu. Nemu dimana sih kamu India-India ini? Karena kamu seorang Lina Mukherjee yang sering bolak-balik India itu. Iya jadi aku pernah kan ada kumpulan orang kaya sih. Jadi aku gini kalau mau dapet orang kaya kita harus kumpul orang kaya. Saat itu aku gini. Kalau aku gak dapet cowok kaya udah mimpiku gak bakal terwujud. Kerja di bank tuh gajinya berapa. Kalau kamu lulus kuliah? Kuliah lulus fisika. Wih lulus fisika loh mana. Di Jakarta kalau gak dibarengin kepintaran gak akan bisa bertahan. Jadi tetap pasti harus ada lah ya. Ternyata dia pinter guys. Jangan meng-underestimate. Kan guru aku dulu. Oh gitu. Jadi teacher. Sempat ditawari dosen juga sih. Kamu jago cuap-cuap orang ya. Harus dong. Waktu dia ketemu di bandar aku aja dia kayak membuat aku tertarik. Untuk kalau mau ke India nubungin dia loh. Karena gini netizen nge-tag Bunda Asanti mau ke India loh kakak aja gitu. Jadi aku tahunya dari situ awalnya. Gak ibatan mulu karena pandemi. Jadi aku langsung sapa. Dan memang sebenarnya banyak temenku yang temennya Bunda Asanti sebenarnya. Aku udah kipo-kipo lama sebenarnya gitu. Sebenarnya aku bilang nge-fans loh. Tapi mau ngomong gitu gak enak. Yang aku suka artis Indonesia Bunda Asanti, Luna Maya, Agnez Mourika gak banyak sih. Mungkin ada limaan loh. Wah gila. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi aku gak berani ngomong kalau belum ketemu. Takutnya pas aku bilang nge-fans sorangnya sombong. Jadi males nanti. Emang pernah kamu bilang aku nge-fans tapi orangnya juga tiba sombong? Banyak banget. Aku makanya ill-feel. Aku tuh kalau ketemu artis tuh. Aku kan pernah ya tasku gak branded. Memang karena aku cukup punya satu atau dua. Karena mending aku kasih orang gak punya. Dia tuh ngeliatnya tuh langsung kayak. Kayak gini. Bahkan aku diomongin secara langsung. Lu bisa gak sih kayak pake tas. Jangan yang brandnya murah gitu loh. Aku tuh kayak malu bawa kamu gitu. Ya maksudnya gini loh. Jangan ngeliat value dari harga tas. Tapi apa yang kita perbuat di dunia ini. Kalau tas mahal tapi kita gak bermanfaat. Terus kita juga cuma jadi simpanan. Luang tas itu buat apa yuk? Ya aku gak mau nafet. Aku aja udah nge-fans. Cuman kan. Cuman kan nge-fans itu proses ya. Iya. Tapi semua manusia tuh punya chance untuk berbuat lebih baik. Kalau aku gak pacaran dengan cowok India tuh. Aku gak sepinter sekarang loh. Dia ngajarin aku. Berapa tahun sama dia? Hampir 6 tahun loh. Ada fotonya gak sih? Ada. Tapi aku masih simpan di video sih. Kalau foto udah gak ada. Baik orangnya ya? Kalau baik pasti ada baiknya lah. Setiap orang tuh hubungan. Gini kalau kita cari kekurangan orang. Kita gak akan pernah punya teman. Gak akan pernah punya jodoh. Semua orang punya kelebihan. Punya kelebihan. Jadi kita liat dari kelebihan. Cuman aku meninggalkan dia karena fatal. Dia tidur sama temenku sih. Kalau dia sama kayak. Maaf ya. Apa-apa aku gak marah? Aku aja suka cuci mata. Ini ganteng ya ini. Coba-coba gak apa-apa. Tapi temen sendiri loh. Oh itu keterlalu. Kalau aku orangnya open mind. Itu apa? Nyakitinnya parah. Step back kamu banget itu. Dan temen aku itu. Temenan sama musuh-musuhku. Nah itu yang aku gak suka sih. Kok ada ya laki-laki tega banget. Nidurin temen. Temen sendiri. Minta maaf gak dia? Mana ada laki-laki minta maaf. Ya enggak lah. Dia merasa aku gak. Atau menyesel gak? Kalau aku rasa sih menyesel pasti ada. Karena enak jamanku tuh. Mana ada orang Banyuwangi hot. Mas Anang hot gak orang Jember ya? Banyuwangi Jember gak ada sayangan. Sayangannya orang mana? Sayanganku ya orang Jakarta kayaknya. Tapi masih kakal sama Linda Mukherji gak akan lupa dia. Percaya orang udah sama aku. Suka gak bisa move on. Terus aku liat konten-konten menarik kamu. Kalau lagi di India gitu. Kamu tuh ngapain sana? Dagang? Dagang dong. Kamu tuh kayaknya bisa. Bahasanya apa udah mulai bisa-bisa gitu ya? Soalnya mau j***** gak laku ya. Aku harus dagang. Tapi pernah gak ketemu orang India langsung di sana? Maksudnya ketemu orang. Ketemu cowok. Ini kan orang India ketemu di sini kan? Oh iya. Ketemu orang di sana. Selalu ketemu. Aku juga pernah ditawar cowok arak loh. Waktu duduk-duduk gitu kan. Aku tuh di India. Pernah ke India. Mantanku kan selalu bayarin aku. Suatu ketika tuh aku baru sadar loh. Kita tidak bisa depend to anyone. Maksudnya termasuk pacar. Ketimbang dia berubah saat itu. Tidak mau bayarin jadi gembel kan. Nah ke India dia gak mau lagi bayarin. Langsung aku gak bisa pulang nih. Dia marah kita putus. Gak punya uang pulang. Akhirnya aku ke toko-toko India. Aku tawarkan. Boleh gak bajumu aku fotoin. Aku tawarin di Jakarta. Oh boleh. Boleh katanya dia. Gila cowokku ninggalin aku di sana. Bener-bener. Karena aku udah frustasi banget. Aku ingat bapakku. Tapi ustaz mas aku j*****. Tapi aku akhirnya ke hotel. Ke hotel mewah nih. Wah aku cantik. Aku dendun dulu ah cantik. Biar kayak Asanti. Siapa tau dapet anang. Langsung aku muncul lah disitu. Aku tawarin lah cowok Arab. Dia juga seneng sama aku. Pengusaha minyak loh kaya. Akhirnya aku samperin lagi tuh ke hotel itu. Ilang dia. Waduh. Gak jadi aku. Bener kata Tuhan gak diri doi. Terus akhirnya aku punya alternatif. Abis itu. Abis itu aku jual-jual baju. Eh ada yang ikut ke India. Aku di kontak tiba-tiba. Ini keajaiban Tuhan ya. Melakukanlah hal yang baik. Pasti hal yang baik. Contoh kita sedekah hal kecil. Nanti didoain. Gak kerasa. Ada yang ngechat orang kaya di Makassar kak. Aku orang lima mau ke India. Langsung 120 juta. Di situlah aku langsung babet. Barang aku belanja. 200 kilo ambilan. Titip mereka lah ya. Langsung aku disitu jualan bajuku laris. Dapat lah om se-300 juta. Langsung abis itu aku udah gak mau yang namanya cinta. Jadi cowok ini kalau ngasih uang syukur. Kalau enggak aku sampai sekarang ya. Walaupun aku lagi dekat cowok kaya lagi nih. Tapi aku udah gak mau percaya lagi. Pokoknya suatu saat bisa dia meninggal. Dia bisa meninggalkan aku. Dia bisa selingkuh gitu. Kamu harus independen sendiri. Saya kamu pernah gak digangguin berondong? Aku gak suka berondong. Aku gak selera. Gak *** aku. Oh. Gak turn on gitu ya. Gak ngonap. So, kamu cowok muda ya. Kayak ngerasa aku tantengnya sih. Jadi kalau cowok tua itu aku merasa kayak aku lebih muda gitu. Eh. Tapi kamu ini aku bersalut lah. Maksudnya dibalik. Ke. Polos ya. Kurangan kamu yang mungkin kamu pernah dengan laki ini. Atau apa-apa. Kamu tuh. Untuk survive hidup di Jakarta. Dengan kamu mau di. Tadinya kamu pengen ada di strata yang lebih daripada kamu dulu. Apa itu perjuangan kamu kan gak muda ya. Kamu sekarang ini kan belakangan kena kasus lagi nih. Iya. Selalu ya. Masalah makan. Babi sih. Babi itu. Itu apa sih kontennya. Kenapa tiba-tiba. Kenapa gak mikirin konten kamu yang India-India aja. Kenapa harus masuk ke konten yang. Yang kontroversi. Yang kontroversi. Kenapa kamu lagi pengen lebih naik daun lagi. Saya kalau itu sebenarnya malahan. Justru malah aku gara-gara itu dipecat dari kartu keluarga beneran loh. Jadi gini. Aku itu sebenarnya. Makan babi itu udah ketiga kali sih. Tapi gak aku video kan. Enak menurut kamu. Gak. Yang pertama gak sengaja sih. Terus abis itu yang kedua. Makan daleman. Kalau krio kan baru. Nah aku sebenarnya makan buaya. Makan cicak. Makan. Kadang aku sudah makan semua loh. Binatang. Kalau nyenggol-nyenggol artis ya. Kadang adalah pengen pansos ya. Itu wajar. Terus kalau sama s**t. Adalah sedikit-sedikit setting. Nah itu pacaran. Kayaknya dia bohong deh. Ya sempet suka sama suka sih sebenarnya. Tapi kayaknya dia PHP aku deh. Aku udah pakai baju. Udah wangi-wangi. Tapi kayaknya dia gak ada memancing deh. Kayaknya masih gak suka aku kayaknya. Kata netizen kan aku dibilang hamil sama dia. Aku jangan pernah disentuh. Oke makan babi. Nah makan babi. Akhirnya aku ngonten lah sama asisten aku. Ternyata se-viral itu. Dan memang sih salahnya kenapa. Aku pakai bismillah. Karena sebenarnya nenekku tuh orang Hindu kan. Nenekmu Hindu? Hindu asli Bali. Yang mana? Dari mama. Oh karena Banyuwangi kan deket Bali. Bener-bener. Jadi aku tuh sebenarnya. Sebenarnya kamu yang gak masalah. Kalau kamu karena turunan misalnya. Tapi aku sayangnya yang nyebutnya bismillah sih gitu. Nah itu kamu kurang aja. Iya sih. Gak sopan itu. Gak sopan makanya aku minta maafnya masyarakat Indonesia. Gak ngulang. Yang penting kamu udah minta maaf kan. Mungkin gini. Kalau masalah makannya sih menurut aku. Gini. Nenek kamu ada yang Hindu. Hindu asli. Dari ibu. Ibu-ibu. Bapak Islam. Islam masih Ustadz di kampung. Nah makanya. Mungkin kamu kan ada sedikit darah-darah. Indunya kan. Jadi kamu makan ya. Misalnya kamu memang merasa. Kamu gak masalah untuk masuk agama mana-mana pun. Itu kan hak orang. Cuma mungkin caranya yang salah. Karena gini sebenarnya aku lagi depresi sih sebenarnya. Jadi aku kan biayain adikku kuliah ceritanya. Udah kuliahku lulusin aku tuh sampe nahan lapar. Atau apa dari aku kerja di bank. Eh dia gak lulus dua-duanya loh. Nah terus bapakku Ustadz. Saking aku jengkelnya. Masa ibuku komen di sosmed. Kan aku bilang ke adikku gini. Kamu kembaliin ke uangku. Kalau kamu gak lulus. Ibuku malah gak ambelain aku. Yaudah kamu balikin dari kamu lahir ke aku. Nah karena aku marah. Bapakku Ustadz. Sengaja lah aku makan itu biar ibu kemarah gitu ceritanya. Jadi sebenarnya aku lebih nyinggung ke keluarga aku sih sebenarnya. Tega banget kok aku udah mengabdi. Malah aku malah digituin. Jadi kayak aku membalas sakit hatiku. Karena bapakku malu gitu loh. Jujur itu sih. Kamu permalukan balik. Iya. Karena yaudahlah. Lu Ustadz tapi kok tega banget ya aku sampe. Karena gini. Aku udah bilang ke ibuku. Kan adikku nikah duluan nih. Jadi kamu tuh tulang punggung keluarga. Iya tulang punggung. Masa orang Jawa adiknya nikah duluan. Kan gak boleh dilangkai sebenarnya. Sial kok dilangkai. Gini aku bilang dilangkai lagi. Udah gitu gak lulus tinggal skripsi. Kamu tuh marah karena ngedilangkain. Apa karena dia gak lulus? Dua-duanya sama semuanya. Orang nikahnya aku udah titip. Yang terakhir kan jangan ngelangkai lagi. Maksudnya aku dilangkai mulu. Nanti aku tua loh perawan tua gak nikah-nikah gitu ceritanya. Aku makan aja si babi tuh. Saking aku emosi sebenarnya begitu. Gak patut dicontoh emang sih. Cuman anggap aja aku ODGJ lah. Kan kata netizen ODGJ. Sebenarnya aku gak ODGJ sih. Cuman gak tau gaya aku kayak ODGJ. Enggak. Mungkin setiap stress level kamu tuh udah terlalu tinggi. Tinggi banget sumpah. Jadi kamu melakukan sesuatu yang penting apa aja. Yang penting mau dibully. Aku udah gak mikir. Karena udah mau mati loh. Udah bener-bener kayak. Coba bunda bayangin loh. Aku tuh tulang punggung. Aku hidup di Jakarta berdasarkan jualan. Kadang orang jualan laku kadang gak. Terus kita di entertainment. Kalau kita lagi eksis orang seneng kita lah. Kita diundang lah apa segala macem. Bahkan aku bisa disini karena viral. Kalau gak siapa kita gitu kan. Jadi banyak tekanan-tekanan membuat aku tuh yang hidupnya keras. Inilah karena manusia itu selalu memilih baik hanya sama orang tertentu. Akhirnya banyak orang yang menjadi seperti kayak kamu. Karena harus gak dihargai dengan harga lain. Harus pakai sesuatu biar dihargai. Harus beli barang-barang yang tidak sesuai dengan kemampuan. Harus jadi simpanan dulu supaya wow. Supaya menjadi seratanya berbeda. Itu karena orang-orang menilai selalu bukan dengan perasaannya. Tapi dengan apa yang dia liat. Sehingga orang maunya. Oh gue harus masuk nih ke lingkungan sosial ini. Supaya diterima. Bener. Padahal aku masih kecil aja. Mau makan barter telur loh. Aku harus ke kolong dulu. Telur bebek aku barterin ke tetangga aku. Buat beli beras. Tetangga aku ngehina kamu ya telur bebek terus tiap hari. Sekarang yang ngehina numpang mobil ibuku. Jadi hidupku tuh bener-bener yang paling sengsara. Aku sekolah aja aku harus cuci baju dulu. Apa segala macam. Cabutin uban tetangga kayak gitu. Makanya aku tuh tidak pernah menilai siapapun dari situ. Tapi berarti orang tua kamu harusnya bersyukur dong. Dengan apa pencapaian kamu. Dan bisa membantu keluarga. Bersyukur-bersyukur banget. Cuman pakaiannya gak suka sih. Ya wajar lah. Karena kumpul kebo sama laki gak suka. Ya wajar lah sama orang tua itu kayak gitu. Tapi itu kan kebutuhan biologis. Kalau orang tua yang bilang. Gak apa-apa kamu kebo kebo. Gak apa-apa kamu gini. Gak apa-apa ya. Tapi maaf ya. Kan aku anak fisika. Ciri-ciri makhluk hidup. Makan, minum, berkembang biak. Aku kan berarti manusia dong udah berkembang biak. Tiga-tiganya dilakuin. Udah dilakuin loh. Udah kayak gitu yang aku bilang. Rukun Islam tadi kan udah. Aku langgar semua habis. Tapi setelah ini aku bertobat kok. Aku mau cari ustad. Bener-bener aku mau jadi orang yang bener. Jadi kamu sekarang berbalik mau nyari ustad. Iya mau cari ustad. Udah ada hilalnya belum? Belum sih. Tapi ustad kayaknya pikir-pikir dapat aku. Loh kalau kamu mau taubat. Gak pernah Allah aja memaafkan orang yang mau bertobat. Apalagi seorang ustad. Iya sih bener-bener. Iya kan? Jadi sama orang tua sekarang putus hubungan. Iya gak sih kalau itu mah darah gak bisa. Cuman ya gak kontak. Bukan artinya gak kontak kan gitu loh. Tapi kalau hubungan ya gak bisa lah namanya darah kan. Ya gak mungkin putus. Cuman gak kontak itu aku masih marah sih. Maksudnya gini loh. Adekku gak lulus kuliah. Dikasih modal dagang. Dinikahin. Tapi kan duit aku yang kirim. Kok aku di Jakarta gak dimodalin apa-apa. Gak dijengukin. Apakah aku ini anak tiri gitu loh. Ngambil di tetangga. Jadi kamu udah pernah pulang terakhir kapan? Kayaknya sih 3 tahun yang lalu. Karena gini. Maaf ya sambil pilak nih. Mau nangis sih soalnya. Karena kalau pulang ditanyain kapan nikah. Kapan nikah adekmu udah nikah semua. Jadi aku males pulang lah. Udah aku yang biayain dibully lagi pulang-pulang. Jadi hidup macam apa ini. Ditinggalin nikah. Kecilnya disiksa. Gedenya udah ngidupin adeknya. Gak berterima kasih. Saya kenapa marah. Karena saya dulu kuliah aja nyuciin *** orang. Motongin kambing juga jualan kayak gitu. Segitu susahnya bayangin. Aku sampe cari aplikasi cowok yang bisa beliin aku makan. Suka gak suka. Yang penting lu beliin gue makan. Gue pura-pura jadi pacar pulang-pulang main ceret gue. Karena dia gak ikhlas kali. Sampai aku cari di aplikasi bisa makan. Coba segitu susahnya loh kuliah. Kuliah dimana kamu? Bisa marah di Unmul. Segitu susahnya loh aku hidup. Strugglenya tuh dari aku kecil. Orang kalo kecil pasti disayang orang tua kan. Aku disiksa bapakku. Karena ekonomi kan keras. Jadi mereka gak punya orang otomatis kasar ya. Sampai pernah hampir dilempar sahabit loh. Udah gitu sekolah gak pernah belajar. Karena kan harus cuciin baju adik-adikku yang kecil tadi kan. Sanky gak bisa beli pampers guys. Pake plastik aku masukin plastik di burungnya. Keluarlah kencingnya. Aku bu. Tapi kamu cerita ini dengan gak ada rasa sedih ya. Sedih lah sebenernya. Tapi kan aku gak bisa nangis puasa. Kayak aku ngerasa dia pilih kasih. Laki-laki anak laki-laki jangan dibiayai nikah dong. Menikahkan lah kalo dia punya uang sendiri. Masa laki-laki gak dikasih? Laki-laki apa ya? Laki-laki kok dibiayain saya tuh sebenernya 2-3 bulan nangis terus loh. Yang tau ya asistenku di kamar tuh aku murung. Tapi disini air matanya udah gak bisa keluar lagi. Karena udah kayak tiap hari nangis, tiap hari nangis, tiap hari nangis. Itu capek juga sih. Lebih sakit bulian netizen? Atau lebih sakit hidup kamu dengan keluarga kamu? Keluarga lah pasti. Netizen mah aku gak kenal. Dan kan masa kita harus dipuji semua ya? Lina cantik, Lina cantik. Sampai kapan sih kita makan cantik? Gak mungkin lah. Orang kan hidup ada yang suka, ada yang gak suka. Iya. Enggak sih kalo sama netizen aku gak. Netizen tuh gini sih, ngebully kalo ketemu pasti belum tentu sebenci itu sih. Karena kan gak kenal. Iya. Dia hanya melihat dari visual. Yes. Dia gak tau. Dia gak tau kalo dia jadi Lina masih hidup apa gak. Wow. Saya tuh sering loh, ada netizen pernah komen kayak gini kan. Kenapa sih kamu gak kayak artis-artis punya rumah mewah. Misalnya pernah disebutin Aurel, Agnes apa. Jangan samain lah anak artis sama orang yang memang terlahir. Dan bukan itu aja. Kita gak tau loh Aurel tuh bisa sekaya itu, sebesar itu dengan perjuangan dia. Kita gak bisa menyamakan orang lain. Nah, makanya aku bilang gitu ke netizen. Dan jadi kalo aku dikasih seperti ini, kekuatanku berarti seperti ini. Kayak gitu. Harapan terakhir kamu. Yang belum kesampaian dari seorang Lina Mokerju itu apa sih? Kayaknya di follow back Asanti. Harapannya segitu doa. Oh gak lah harapan. Harapan tuh yang. Bercanda. Ibaratnya kamu pengen gak sih umroh? Oh ya pengen dong. Aku diajak sih ada temenku ngajem. Kamu pengen gak sih punya suami yang bener-bener punya keluarga yang kamu bangun apa? Sebenernya kayak gitu tuh semua manusia berharapnya pengennya punya uang banyak, suami yang baik. Itu, itu, itu. Itu yang paling hal urgency yang pengen banget nih aku sekarang. Kalo aku paling pertama yang pengen tuh sebenernya aku pengen punya perusahaan yang bisa mempekerjakan orang banyak. Sehingga waktu aku mempekerjakan, dia bisa kasih pendidikan buat anak-anaknya. Jadi kalo suatu saat aku gak ada, oh anakku sekolah loh. Dibantu Lina gitu. Misalnya kayak pendidikan kan aku mementingkan pendidikan. Karena negara tidak akan maju tanpa pendidikan. Jadi ya aku pengen jadi orang yang berguna sih. Kalo untuk cinta kan misalnya aku pengen punya suami yang baik itu juga kembali dengan kelakuanku gimana. Terus keberuntunganku gimana ketemu laki-laki itu. Pastinya itu mau sih berdoa di dalam hati. Cuman aku udah kayak pasrah. Kalo Tuhan kasih berarti aku dikasih kesempatan untuk hidup dengan laki-laki. Tapi kalo misalnya kesempatan itu belum datang. Yang aku minta tadi kasih aku rejeki yang banyak. Sehingga orang-orang itu bisa aku bantu sih. Aku lebih kayak pengen itu aja. Gak ada yang lain sih di dunia ini mau cari apa. Mau cari terkenal di atas orang terkenal lebih terkenal. Mau cari uang di atasnya angka masih gak akan terhitung. Wih, nah fisika. Oke, thank you ya udah datang ke podcast aku. Jangan lupa ya India ya. Kamu hafal bener gak? Ya ampun aku mah udah dari 2014. Terus nanti kira-kira kalo bunda mau jalan-jalan kesana. Itu aku kemana aja daerahnya? Ke Kasmir, yang ada Salju. Yang Salju. Taj Mahal, baru Mumbai yang tempat artis Bollywood. Tapi jangan disuruh ngejek-ngejekin kan artis. Enggak, tapi maksudnya kan disana tuh ada tempat-tempat bagus lah. Aku pengen tempat-tempat yang wisata, yang dingin. Makanannya aku suka loh. Panipuri, Capati, apa-apa gitu. Aku suka. Kapan-kapan lah kita makan-makan India. Yaudah boleh, dimana enak? Banyak sih di Jakarta kan. Nanti adalah resmi. Kamu sampe makan India suka? Apa? Sampe makanan India kamu suka? Suka semua. Kan hidup sama orang India. Makanannya tiap hari dikasih India terus lah. Justru aku komplain kok India mulu. Makananku bau bawang loh aku. Betul. Ya katanya kalo menjadi istri orang India ya kamu harus makan India katanya gitu. Makin sedep kalo bawa di bawang buat orang India. Thank you ya sayang. Udah nyampe di podcast bunda. Semoga yang nonton ini ambil yang baik-baiknya dari seorang Lina. Ambil pekerja kerasnya. Buang yang buruk-buruknya. Oke guys. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like komen dan subscribe. Bye bye. Terima kasih kerana menonton!